019 Subscribe Di youtube channel kita, kali ini pembelajaran iqibadah untuk basmala Sebelum memulai belajaran, balik sama-sama kita membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Semoga Allah memberikan keberkahannya untuk kita semua Amin, amin, ya rabbal Allah Pada hari ini, kita akan masih membahas tentang zakat Yaitu pelajaran iqibadah bab pertama, bagian yang kedua Anak-anakku semua, pada hari ini kita akan mempelajari dalil-dalil tentang zakat Baik dalil Al-Quran maupun hadis Apa saja dalil-dalilnya, mari kita simak penjelasannya berikut ini Untuk dalil yang pertama adalah tentang kewajiban membayar zakat Yaitu Quran Surah An-Nur ayat ke-56 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirojim Bismillahirrahmanirrahim Wa'akimussolata wa'atusszakata Wa'ati'urrasula La'allakumturhamun Sadaqallahulazim Yang artinya Dan dirikanlah sholat Tunaikanlah zakat Dan taatlah kepada rasul Supaya kamu diberi rahmat Nah itu adalah dalil pertama tentang wajib zakat Kita lanjutkan ke dalil yang kedua Yaitu pada Quran Surah At-Tawbah Ayat 103 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirojim Bismillahirrahmanirrahim Khuzmin amualihim Sodakotan tutahhiruhum Watuzakihim Biha Wasalli alayhim Inna sholataka Sakanullahum Wallahu sami'un alim Sodakallahul alim Yang artinya adalah Ambilah zakat dari sebagian harta mereka Dengan zakat itu Kamu membersihkan Dan mensucikan mereka Dan berdoa lah untuk mereka Tersungguhnya Doamu itu Menjadi ketentraman jiwa bagi mereka Dan Allah Maha mendengar Lagi maha mengetahui Selanjutnya adalah Hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang diriwayatkan oleh Abu Daud Dan Ibn Majah Yang berbunyi Faradar Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Zakat al-Fitri Tuhratan lisa'imi Minyalagwi wa rafasi Watu'matan lilmasakin Yang artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mewajibkan zakat fitrah Untuk membersihkan manusia Dari perkataan sia-sia dan kotor Dan juga untuk memberi makan orang miskin Barang siapa yang menunaikan zakat Sebelum sholat idul fitri Maka zakat yang diterima Dan barang siapa yang menunaikannya Setelah sholat Maka itu hanya dianggap sebagai sedekah Di antara berbagai sedekah Demikianlah dalil tentang wajib zakat Kita lanjutkan ke dalil pahala Orang berzakat Yaitu surah al-Baqarah Ayat ke-277 Yang berbunyi Yang artinya adalah Sesungguhnya orang-orang yang beriman Sesungguhnya orang-orang yang beriman Mengerjakan amal soleh Mendirikan sholat Dan menunaikan zakat Mereka mendapat pahala Di sisi Tuhannya Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka Dan tidak pula mereka bersedih hati Demikianlah dalil tentang pahala Orang yang berzakat Yaitu pada surah al-Baqarah Ayat 277 Kemudian berikut adalah penjelasan Dari dalil surah al-Baqarah 277 tadi Yaitu ganjarannya Bagi orang yang berzakat Yaitu Allah memberikan kabar baik Bahwa orang-orang yang beriman Kepada Allah dan Rasulnya Baik dalam amalannya Mendirikan sholat pada waktunya Dengan menyempurnakan syarat dan hukumnya Dan juga membayar zakat Maka ganjarannya adalah Mereka akan mendapatkan Pahala yang besar dari Tuhan mereka Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang akan mereka takutkan Di hari perhitungan nanti Atau hari kiamat Dan mereka tidak bersedih Dengan kenikmatan dunia Yang mereka tidak dapatkan Karena mereka sudah mendapatkan Pahala yang melebihi dari kenikmatan dunia Nah semoga kita juga termasuk Orang-orang yang mendapatkan ganjaran terseperti itu Dari Allah subhanahu wa ta'ala Baik anak-anakku Sekarang kita masuk kepada Niat berzakat Ya seperti biasa Kalau niat bisa menggunakan bahasa apa saja Tapi alangkali baiknya Menggunakan bahasa Arab atau bahasa Al-Quran Niat zakat fitra untuk diri sendiri berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu an ufrija zakatal fitri An nafsi fardhanu lillahi ta'ala Yang artinya aku berniat Mengeluarkan zakat fitra Untuk diriku sendiri Fardu kerana Allah ta'ala Kita lanjutkan dengan Tata cara pelaksanaan zakat fitra Sudah pernah kita bahas sebelumnya Namun kali ini Untuk sekedar mengingatkan Kita ulangi kembali Apa saja tata cara pelaksanaan zakat fitra Yang pertama adalah berniat Tadi niatnya sudah kita bacakan sama-sama ya Niat ini baik untuk dirinya sendiri Ataupun untuk orang yang menjadi tanggungannya Yaitu anak, istrinya Atau saudara yang akan dia bayar zakatnya Nah pertama-tama harus diucapkan niatnya Yang biasanya nanti dibimbing oleh Amil atau pengurus zakat Yang kedua adalah harta yang dikeluarkan Apa yang di zakatkan? Yaitu mengeluarkan zakat sebesar 1 sah Atau 2,5 kg atau 3,2 liter Dari makanan pokok yang biasa dimakan Atau dapat ditukar dengan uang Senilai harga makanan pokok tersebut Kalau makanan pokok kita beras Maka kita zakat dengan beras Yang ketiga adalah penyerahan zakat Yaitu menyerahkan kepada yang berhak menerimanya Atau yang disebut dengan mustahik Yang diwakilkan kepada petugas zakat Atau yang disebut amil zakat Nah ini para amil yang akan membagikan kepada Mustahik atau yang berhak menerima zakat Selanjutnya adalah Siapakah para mustahik? Ini juga sudah pernah dibahas Namun hanya sekilas Kali ini kita akan menjelaskan secara detail Siapakah para mustahik ini? Yang pertama adalah fakir Fakir adalah orang yang tidak memiliki Harta benda dan usaha Karena kondisi tubuh yang tidak menunjang Untuk bekerja Atau juga orang-orang yang kondisi tubuhnya sempurna Namun memang belum mendapatkan pekerjaan Yang kedua adalah Orang miskin Apa itu orang miskin? Orang miskin adalah orang yang sudah mempunyai pekerjaan tetap Namun hasil atau gaji yang diperoleh Tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari Nah itu adalah pengertian miskin Selanjutnya adalah Amil Atau orang yang mengurus zakat Amil adalah orang yang bertugas pengumpulkan zakat Mulai dari pengumpulan zakat Dari para muzaki Kemudian menyimpan dan membagikannya kepada para mustahik Ini mereka juga yang berhak menerima zakat Para amil Mustahik yang selanjutnya adalah Mu'alaf Mu'alaf adalah mereka yang baru memeluk Islam Imannya yang masih lemah sehingga perlu bimbingan Zakat ini diberikan untuk mendukung penguatan iman dan takwa mereka Dan memiliki peran sosial sebagai alat mempererat tali silaturahmi Selanjutnya adalah Hamba sahaya atau budak Hamba sahaya ini adalah Manusia yang dibeli oleh orang kaya untuk menjadikan pelayan di rumah mereka Dan tidak punya hak untuk mengatur dirinya Ada pada jaman jahiliah Zakat yang digunakan para budak untuk membayar para orang kaya Dan menembus dirinya agar mereka menjadi manusia yang merdeka Namun pada saat ini Alhamdulillah perbudakan sudah dihapuskan Selanjutnya adalah Ghorim Apa itu Ghorim? Ghorim adalah mereka yang mempunyai banyak hutang Dimana hutang yang mereka pinjam digunakan untuk kepentingan kemajuan agama Islam Nah hutang-hutang yang mereka pinjam itu adalah untuk kepentingan Islam Selanjutnya Ghorim itu terdiri dari tiga macam Yang pertama Orang yang berhutang karena mendamaikan orang-orang yang berselisih Kemungkinan mereka berselisih mengenai keuangan Mereka mendamaikannya dengan cara berhutang lagi Kemudian orang yang berhutang untuk dirinya sendiri karena terpaksa untuk kebaikan Dan yang ketiga Orang yang berhutang karena untuk menjamin hutang orang lain Dan yang dijamin tidak dapat membayarkannya Jadi orang yang dibantu itu tidak bisa mengembalikannya Makanya dengan zakat kita membantu orang-orang yang seperti ini Yang berhutang karena untuk kebaikan Mustahik yang selanjutnya adalah Fisabilillah Fisabilillah artinya di jalan Allah Yaitu mereka yang berjuang di jalan Allah Berjuang dalam menegakkan agama Islam Para pejuang yang membela agama, bangsa, dan negara Yang mendapat upah sangat minim Atau bahkan tidak mendapatkan gaji atau upah sepeserpun Nah ini zakat bagi orang-orang Fisabilillah Mustahik yang terakhir adalah Ibn Sabil Ibn Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan dengan tujuan yang baik Misalnya menuntut ilmu atau mencari pekerjaan Lalu mendapat kesulitan dalam perjalanannya Atau kesulitan untuk kembali pulang ke tempat asalnya Nah mereka-mereka ini wajib diberi zakat Sehingga mereka bisa selamat Selama perjalanan dan pulang ke tempat asalnya Baiklah anak-anakku semuanya Alhamdulillahirrahmanirrahim Dan jangan lupa semua tugas dikerjakan dengan baik Semoga pandemi ini berakhir Dan kita bertemu lagi di sekolah Kita tutup dengan hamdallah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabilahitahu wabidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton And see you on the next week Bye Bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton